Halo Sobat Disrutkan, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Halo Sobat Disrutkan, aku punya info menarik nih. Pada prinsipnya, pengawasan adalah melaksanakan amanat undang-undang dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan dari teman-teman para pelaku usaha. Dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, para pengawas berdasar pada beberapa regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Fungsi pengawasan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2021 merupakan amanat undang-undang. Selain itu, para pengawas juga berdasar pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang kriptakerja. Selain peraturan pemerintah tersebut, para pengawas juga menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaran bidang kelautan dan perikanan. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Lalu, selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, para pengawas juga melakukan pengawasan berdasar pada Peraturan Menteri seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021. Selain berdasar pada Undang-Undang, para pengawas juga menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah seperti PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko. Karena setiap kegiatan di sektor perikanan bahwasannya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ini kita melihat dari sudut pandang risiko dan skala usaha. Ini juga merupakan mandat dari PP No. 27 di mana terkait standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko di sektor peralutan dan perikanan. Selain PP tersebut, para pengawas juga diamanahi tugas seperti yang tertuang dalam Permen KV No. 17 Tahun 2021. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Permen tersebut salah satunya adalah kewajiban nelayan untuk penangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan.